Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini MAPL SKIP saya akan melanjutkan dari materi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau mengidentifikasi komponen-komponen elektroponometrik dan trainer elektroponometrik yang ada di sekolah kita nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gambaran cara merangkai rangkaian elektroponometrik di trenernya Hai nah ini gambaran gambar rangkaian sederhana yang akan saya tunjukkan atau saya demokan nanti di di trenernya rangkaiannya seperti ini hanya saya kira kalian semua sudah tahu dan sudah paham ini janya rangkaian sederhana yaitu menggunakan tombol untuk menghidupkan lampu tapi dengan menggunakan relay jadi disini kita menggunakan kontak relay k1 ini untuk menghidupkan lampu ini hanya contoh aja penggunaan setiap trainer yang ada di bengkel SKIP bisa dilihat sini ada satu tombol ini ini saya gunakan tombolnya yang tombol on off jadi bukan yang tombol bus button istilahnya tombol on off ini dia ada pengunci sendiri yang ketika ditekan itu ada penguncinya jadi kalau dilepas dia tidak terbuka Ayo kita coba simulasikan sebentar aja Nah jadi ketika saya tekan satu kali dia tombolnya mengunci lebih beda kalau dengan yang push button yang biasanya kalau besok biasanya itu harus ada kalau untuk biar dia on terus terus dikunci di menggunakan kontak-kontak relay Nah kalau saya saya yang saya contohkan dari ini kita menggunakan tombol on off dis di trennya itu ada satu tombol on off yang bisa kita gunakan ini rangkaian sederhana seperti ini saya kira sudah paham kemudian saya akan menunjukkan nanti gambaran 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 tentang bagaimana kita merangkai di trenernya ini adalah gambar rangkaian wiring atau penyambungan dari rangkaian yang tadi saya buat di fluid sim saya wiringkan di trener itu bentuknya seperti ini ya ini hanya untuk memudahkan aja nanti gambaran wiringnya sini ada power supply kemudian trener tombol ini yang kita gunakan trener lay dan untuk indikator lampu dan ini ada satu badir disini yang dibentuk wiringnya seperti ini nanti akan saya sertakan file-nya di lampiran di Google Classroom nah selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang wiringnya di trenernya yang asli ini sebagai gambar acuan saja nanti agar lebih jelasnya selanjutnya kita akan mencoba merangkai rangkaian sederhana pada bagian yang elektroniknya dulu jadi kita belum masuk ke bagian komponen-komponen penumetik kita coba merangkai-rangkai dulu sederhana biar kalian ada bayangan kita mulai dari bagian satu daya dulu ini sudah saya hubungkan ke sumber tegangan sudah ada 0 kemudian disini ada saklar untuk nanti menghidupkan ini kalau ini berarti tidak hidup kemudian disini ada port ini 0 volt ada tulisan 0 volt ini ini sama saja jadi ini terhubung dengan satu yang yang sini juga 24 volt ini juga sama jadi silahkan nanti mau dipakai yang mana enggak masalah jadi misalnya trenernya di sebelah kiri yang nanti pakai yang sebelah sini misalnya trenernya di sebelah kiri nanti bisa pakai yang sebelah kiri saya akan mencoba merangkai rangkaian sederhana yaitu menggunakan satu tombol di sini tombol on off ya untuk menghidupkan disini relay nah ini ada relay disini saya akan menghidupkan dengan tombol on off secara sederhana kalau menyambung rangkaian seperti ini pastikan catur dayanya mati dulu ya udah mati kemudian kita sambungkan dulu bagian power supply 24 volt disini ya nah disini itu yang merah ini berguna nanti untuk percabangan catur daya dari 24 volt ini jadi disini adalah kontaknya nanti kita hubungkan dengan ini catur daya disini jadi biar ada banyak biar kita bisa memakai banyak itu memakai disini ya bagian output yang merah ini yang di bagian 0 juga sama ini biru kita sambungkan seperti ini saja dulu biar kita bisa bebas nanti menggunakan 0 voltnya disini kita akan memakai kontak yang NO ini jadi nanti itu ketika kita menekan tombolnya untuk mengaktifkan relay berarti kita sambung sebelah sini bagian nomor 13 ini ke satu daya kemudian bagian nomor 14 nah disini untuk kontak NO yang satunya masuk ke bagian relay coil relay ini sebenarnya nanti terserah mau disini atau disini karena nggak ada kurang aritas ya kalau coil jadi bisa balik balik kemudian ini saya pakai biru karena ya kemudian disini kita hubungkan ke bagian 0 nah seperti hanya mencatu atau memberi tegangan pada coil relay selanjutnya kita akan memanfaatkan kontak-kontak di relay ini sebelah paling atas ini ya kontak-kontaknya itu ada 11 21 31 dan 41 nah disini bagian atas ini ada kontak pasangannya yaitu 11 dan 12 nanti itu adalah NC ini kemudian kalau 11 dan 14 ini adalah NO begitu juga dengan kontak-kontak yang lain nah ini untuk relay yang ini nanti semua kontak yang disini yang di garis ini garis betul-betul ini akan bekerja seperti itu kita coba memanfaatkan kontak-kontak yang disini yang ada disini untuk menghidupkan lampu LED disini oke pertama kita hubungkan dengan jemur tangan kita bisa ambil dari sini ya nah sebenarnya bisa diambil dari asal 24 volt kemudian kita hubungkan ke common 11 ya nanti biar bisa menghidupkan arus ke lampu kemudian kita memakai kontak yang NO nomor 14 ini agar kita ketika relaynya aktif lampunya juga menyala nah kemudian disini bisa kalian lihat ada ini simbol lampu ya kemudian disini lampu indikatornya ada disini tapi simbolnya disini kita memasangnya disini ini bagian 0 nya kemudian ini bagian yang plus nya ini ada dua ini bisa dipakai manapun ya jadi bebas nanti mau pakai yang mana oke kita coba kita pasang disini untuk nanti sumbernya ini yang 0 nya ini yang biru ini sebenarnya hubungan semua ya yang 0 nanti kalau misalnya ini sudah satu kali dihubung aja ini disini tidak perlu dihubung jadi mungkin saya akan demonstrikan pakai yang 0 yang ini karena ini semuanya terubung kita cari sumber 0 yang sudah disambung itu disini ya oke kita pasang yang disini aja tidak perlu menyambung yang ini karena nanti terlalu banyak kabel oke ini sudah selesai kita coba hidupkan nah jalan kita coba tombolnya nah ketika tombol saya tekan relay menyala untuk menghidupkan lampu nah kontak-kontak yang lain nanti juga bisa digunakan untuk mengaktifkan komponen elektroponematik seperti kartu dan lain-lain nah seperti itu gambaran aplikasinya atau cara penyambungannya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati